Lanjutkan itu, kepusingan saya soal imit pengangguran dan kemiskinan, ini seharusnya sosok milenial, generasi muda ini bagaimana bisa membangun optimisme, membangun karya-karya, menciptakan kreasi baru di bidang apapun yang digemari oleh para pemuda. Untuk menyambut new normal kepada Mas Kojin dari Ketua Turun Tangan, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Mugni, Mas Ananta, sebelumnya cek suara dulu ya, bisa didengar dengan jelas lah ya? Bisa Mas. Alhamdulillah jelas. Bisa ya, Alhamdulillah. Baik. Ya, teman-teman, Alhamdulillah sore ini kita bisa bersuai ya. Ini kegiatan pertama ya, teman-teman Barisan Tantaran News. Terima kasih mendapatkan kormatan untuk diundang di kegiatan kitusi yang pertama. Nah, tadi disebutkan, di luar sukses pekerjaan saya di Papusus, saya sebenarnya memang hari-harinya adalah mengelola gerakan turun tangan. Memang, kebanyakan segmennya adalah segmen milenial. Dan, walaupun sebenarnya saya sendiri sudah secara usia ya, itu ya, mendekati peralihan ya, sebelum milenial. Nah, teman-teman sekalian, ini ada beberapa materi yang saya tampilkan. Dan, tadi sudah, kita sudah banyak sekali bicara tentang ekonomi ya, ekonomi tentu dampak terbesar ya, setelah kesehatan dari pandemi ini ya, ekonomi. Jadi, itu makanya kemarin kenapa kita di Jakarta itu ingin PSBB ya, supaya resmi, dinyatakan resmi dan punya kesuatan logisimasi dari perintah pusat ya, karena memang ada impak ekonominya di samping tentunya impak kesehatan. Dengan PSBB itu kita bisa membuat skema-skema yang tadi sempat disebutkan oleh mas Ananta ya, skema tambahan sosial. Nah, tema ekonomi tadi sudah banyak disinggung, sekarang, sekarang kali saya ingin bicara soal milenial itu sendiri ya. Jadi, karakter milenial itu kan cukup berbeda dengan generasi sebelumnya. Jadi, mereka sangat-sangat melihat teknologi, mereka sebenarnya sangat kritis ya, sangat kritis, tetapi cara kritisnya agak berbeda dengan kita-kita dulu. Kalau teman-teman generasi sebelumnya ya, ada yang orang menyebutkan, itu apa teman-teman milenial itu biasanya membuat bentuk-bentuk kritik yang biasa aksion langsung. Nah, teman-teman milenial juga menganggap pengembangan diri ya, itu jauh lebih penting daripada gaji atau misalnya bekerja gitu ya, dia lebih mempentingkan bagaimana pengembangan dirinya daripada gaji yang diperolehnya. Karena dia berpikirnya masa depan. Dan, kalau bicara soal mimpi, ya, mimpi, 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 generasi sebelumnya itu kan rata-rata itu lahir dari kampung, desa gitu ya. Dari orang tua, tentu tidak semuanya, tapi sebagian besar, generasi sebelumnya itu lahir dari misalnya di kampung, dari orang tua yang belum sedidik, kemudian orang tua menginginkan ada perubahan, lalu menyuruh anaknya menyuruh pendidikan, dan akhirnya kita sekolah, dapat biasiswa, lalu mengubah kehidupannya, kehidupan keluarganya. Sehingga generasi sebelum milenial itu mimpi-mimpi tentang masa depan, tentang ini yang capean-capeannya, yang disebut sukses, itu biasanya tersimpulkan dalam bentuk-bentuk misalnya rumah yang bagus, yang keren, atau kendaraan yang love ya, pakaian, penampilan, biasanya begitu. Atau karir, karir dalam arti posisi struktural, begitu ya. Makanya di generasi sebelumnya itu banyak yang masuk politik, banyak yang masuk kutub negara, gitu. Karena memang itu bagian dari capean-capean mimpi, atau minimal mimpi dari keluarganya. Nah, generasi milenial itu rata-rata lahir dari generasi yang tadi, yang mimpi-mimpinya itu adalah bentuk-bentuk biasanya lebih kematerial ya, sungguh-sungguh materi, capean-capean karir. Nah, mimpinya sudah berubah. Sudah berubah. Karena orang tuanya yang tadinya memimpinya-punya kendaraan dan rumah itu itu rata-rata mereka sudah lahir di memang di situasi keluarganya seperti itu. Lahir di keluarga kelas menengah, kemudian setiap hari sudah melihat ada kendaraan, ada rumah yang layak, gitu ya. Sehingga, mimpi-mimpinya bukan lagi mimpi-mimpi tentang mobil lewat, mimpi tentang posisi-posisi, gitu, tapi justru biasanya ukuran-ukuran suksesnya, misalnya dia bisa traveling, dia bisa punya banyak follower ya, eksis, gitu ya. Karena ya itu imajinasi tentang kesuksesannya, sehingga memang barangkali kalau teman-teman, teman-teman dulu ketika teman-teman di era sebelumnya, aktivitas-aktivitas generasi muda atau mahasiswa atau anak-anak muda waktu dulu itu banyak tertarik dengan ekstra kampus, di student government, gitu ya. Sekarang berubah. anak-anak muda aktivitas yang sifatnya langsung dia kemudian bisa bisa eksis, begitu. Nah, ke-17 itu sudah sepertiga. Kepertiga dari kita itu adalah generasi, kemudian hampir sepertiganya lagi, itu adalah pasca milenial, artinya generasi selanjutnya, generasi, generasi Z, begitu ya, dan generasi X, generasi yang sebelumnya, dan apalagi generasi jadi boom itu sudah semakin menurun. Satu sisi ini adalah peluang yang besar sebenarnya bagi negi ini, ya. Termasuk sebenarnya saat COVID-19 kemarin, saat COVID-19 kemarin, salah satu yang jadi sebenarnya separah-parahnya kita itu, teman-teman, itu jauh lebih bagus dibanding beberapa negara lain yang lebih besar, bahkan yang sudah sering dikatakan seperti negara maju. Kenapa? kita salah satu faktornya adalah karena kita memang banyak generasi muda. Kalau teman-teman lihat di Itali, di Prancis, itu rata-rata generasinya sudah lebih tua, sehingga jatuh korban lebih banyak, begitu ya. jadi dampaknya juga lebih parah, begitu Indonesia. Itu sebenarnya kalau kita lihat statistik ya, yang terkena COVID-19 itu kebanyakan milenial. Kalau teman-teman lihat datanya itu, anak-anak muda, artinya yang terkena, tetapi tidak ada gejala, gitu. Nah, yang korban meninggal, orang tua, begitu. Kenapa? milenial lebih banyak, ya karena mereka lebih aktif, lebih interaksi lebih luas, begitu ya. Sehingga penurunannya lebih banyak. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, milenial itu sangat melayati, sangat melayak metode, Bahkan kalau kita lihat, ini data tahun lalu ya, di negeri kita ini, itu pengguna cell phone itu sudah 133% dari jumlah penduduk. Jadi, sudah lebih banyak, ya, lebih banyak dari jumlah penduduk, pemilih, karena satu orang bisa punya dua, tiga, HP, gitu ya. Pengguna internet sudah separuh lebih, gitu. dan tentu ini rata-rata adalah anak-anak muda, artinya memang ada pergerakan. Sehingga ketika kita kemarin ada wabah COVID-19 dan kemudian kita dipaksa untuk stay at home, maka sesungguhnya bagi anak-anak muda itu relatif mereka tetap bisa berbuat sesuatu, berbuat sesuatu. Ya, melalui internet itu. Saya punya contoh sederhana, ya, karena saya membina beberapa komunitas, gitu ya. Di antaranya itu adalah komunitas UKM, gitu ya. Jual warung, jual kopi, gitu ya. Ketika ada pandemi kemarin, yang tadinya jualannya offline dan kemudian ada pandemi, terpaksa harus tutup offline-nya, warungnya itu atau kiosnya. Kedainya itu tutup. Nah, tetapi kan mereka harus inggaji karyawan, harus ada, harus tetap hidup, gitu ya. Akhirnya mereka suci dengan cepat, gitu, melakukan model pemasaran secara online, gitu. Dan justru kemudian mereka menemukan jalan baru yang melalui online itu dan bahkan kalau diakumulasi dalam waktu satu bulan itu hasilnya lebih besar daripada sebelumnya yang ketika jualannya, jualan di lapak atau di warung, gitu. Itu contoh. Nah, ini peta pengguna sosedia, kamu lihat, umur antara 18 sampai 35 an itu dominan. Dominan sekali. Paling banyak. Karena ya itulah dan perempuan ya. Perempuan lebih banyak. Kemudian trend sekarang juga kalau dulu di sebelumnya barangkali text ya. Kita lebih dominan text. Kemudian berkembang kepada foto, begitu ya. Nah, sekarang itu ke video. Jadi, model-model komunikasinya, model-model termasuk sekarang kita dengan cara-cara telepon face begini itu sangat sangat semangat. Nah, teman-teman, kalau kita bicara tadi soal new normal. Menurut saya sebenarnya barangkali bukan new normal karena sesungguhnya kita akan memasih kepada tata baru ya. Bukan kenormalan baru tetapi new norm ya. Norma-norma baru di mana semuanya harus diajak. Kita masuk ke aktivitas ya mulai keluar tetapi dengan protokol-protokol yang tetap. kuncinya itu menurut saya adalah kedisiplinan. Memang problem utama dealing dengan kelompok milenial itu adalah mengelola kedisiplinan mereka. Karena mereka masih muda masih masih survive sehingga kadang sulit sekali. Makanya cara yang paling mudah itu adalah memberikan mereka kegiatan atau tugas yang sesuai dengan interes mereka. Jadi menurut saya kita mesti pinter-pinter untuk membuat berbagai aktivitas-aktivitas yang memberikan ruang-ruang kepada anak-anak milenial itu untuk bisa bisa produktif, bisa beraktualisasi. Keinginan terbesarnya kan aktualisasi. Maka bukan materi tapi aktualisasi. Maka aktivitas-aktivitas komunitas yang berkomunikasi kepada mereka itu idealnya memberikan ruang kepada mereka untuk tadi beraktualisasi. teman-teman komunitas seperti Badenia Santara atau komunitas-komunitas yang lainnya itu harus pinter-pinter mencari sisi-sisi mana yang kemudian anak-anak milenial itu tertarik bergabung dan mengembangkan dirinya di situ. Mungkin barangkali diantara teman-teman ada yang nunggu-nunggu kalau sudah selesai ini khusus di Jakarta di Jakarta teman-teman lain malah masih banyak yang harus diperpanjang di Jawa Timur lebih parah lagi kalau di Semarang sudah selesai kalau di Semarang naik naik positifnya nah itu kenapa di Jakarta yang sudah turun secara signifikan di Jakarta itu kan turunnya dikan ngetuk jadi ini teman-teman saya ingin tunjukkan kasih gini ini kelihatan ya di situ ya kelihatan ini pasca PSBB ini itu kelihatan sekali turun secara signifikan kita itu nah ini tadi sebut 60% warga Jakarta taat di rumah ini perbandingan misalnya dengan rata-rata nasional itu ya jadi Jawa Tengah itu agak memang agak bandel Jawa Timur yang kuning ya Jawa Barat tingkat kepatuhan itu tertinggi memang DKI sehingga kemudian kalau kita lihat penurunannya penurunannya itu penurunannya itu paling banyak di DKI nah ini teman-teman jadi ada RT RT itu Reproduction gitu ya itu kemarin itu sudah sekitaran 1 dibanding sebelumnya ini sebelumnya itu bulan Maret itu 4 4 itu artinya 1 orang melalui 4 orang akhir Mei itu sudah sekitaran 1 tetapi belum melewati di bawah 1 makanya ketika PSBB yang saat ketika ini selesai diputuskan diperpanjang lagi dengan masa transisi karena sebenarnya kurvanya itu memang RT-nya sudah sekitaran satu satu orang itu nularin ke satu harapannya nanti di bawah lagi sehingga kita dilepas gitu nah juga ada pertimbangan kalau dilepas benar-benar maka khawatirnya itu orang akan euforia euforia lalu malah tidak tertip lagi begitu terutama di anak-anak muda itu biasanya memang ini masih nongkro masih tergubung nah itu makanya diputuskan yaudah diperpanjang tetapi masuk fase-fase transisi fase-fase transisi itu ada beberapa yang sudah dibuka sekarang kampan sudah mulai ini 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 ada pertanyaan dari di chat mas dari saudara beta ini ya mau tanya era mensos sekarang ini bagaimana upaya membentuk band millennial yang diharapkan mampu memberi sebuah influence sehingga millennial juga mempunyai gairah juang seperti hanya tokoh-tokoh jumpah pemuda saat itu itu yang pertama mas saya juga ingin bertanya ya mas yang kedua ini kan tahun-tahun ajaran baru bahwa apapun generasi millennial ini kan tingkatan SMA itu waktunya sudah lulus nah ini akan pastinya akan berefek pada pengangguran baru sebagaimana kita ketahui banyak perusahaan-perusahaan yang mulai memphk merumahkan karyawannya gini teman-teman kalau pertanyaan langsung yang pertama pertanyaan terakhir itu saya kok sebenarnya memang akan ada ini akan ada PHK jadi akan ada PHK orang kehidangan pekerjaan dan sebagainya seterusnya tetapi saya yakin di anak-anak muda itu mereka itu kreatifitasnya justru di luar struktur perusahaan yang besar-besar itu begitu jadi akan ada adjustment baru mereka membuat kreatifitas yang sifatnya kecil-kecil dan basisnya online yang kemudian akan tumbuh lagi nah ini ini perkiraan ini saya tunjukkan sebuah studi ya studi studi ini mengkonfirmasi jadi memang di masa pandemi itu akan ada penurunan penurunan ini ya tadi tetapi semakin kita cepat menangani semakin kita disiplin kita justru bisa naiknya lebih tinggi bisa naiknya lebih tinggi jadi jangka pendek memang kita ada tetapi saya saya pengalaman yang mendamping atau ngekot beberapa teman-teman anak muda itu mereka cepat sekali aja dengan ya yang yang tadinya bekerja di perusahaan dia bikin startup sendiri dia bikin startup sendiri gitu ya gitu jadi justru pengetatan pendisiplinan itu dan kemudian pendisiplinan itu diikuti oleh generasi muda itu membuat mereka itu untuk lebih cepat masuk ke dalam adjustment baru gitu sehingga mereka mereka lebih cepat begitu mas caranya membentuk milenial yang seperti sumpah pemuda ya sumpah pemuda saya melihat konteksnya sudah berbeda teman-teman yang anak muda ini sebenarnya karena kita sering meragukan tentang nasionalisme mereka tidak seperti fondue -fondue saya dulu saya melihat mereka sebenarnya punya nasionalisme tercintaan yang tinggi terhadap negerinya tetapi bentuk heroisitasnya itu berbeda begitu berbeda kalau dulu kan ada lawan yang jelas yang jelas kolonialisme begitu ya kemudian disintegrasi dan sebagainya sebagainya begitu sehingga bentuknya itu ya perlawanan dalam bentuk heroisme yang secara fisik kelihatan atas mata begitu ya begitu nah kalau sekarang ekspresinya ya itu berbeda lebih banyak dalam bentuk aktivitas aktivitas sosial gitu aktivitas sosial yang langsung langsung ke kalau teman-teman lihat sekarang ya marah sekali terutama di bidang pendidikan ini saya kasih contoh aja misalnya teman-teman di gerakan yang saya ingin ini di keruntangan itu kalau kita ranking itu dari seluruh Indonesia kita juga ada di sekitar 7 bulan kota itu mayoritas aktivitas di bidang pendidikan di bidang pendidikan baru kemudian sosial baru kemudian aktivitas di bidang kesehatan lingkungan baru politik gitu jadi mayoritas tidak tidak justru politik dari sisi jumlah anak muda itu banyak kan pendidikan jadi tumbuh sekali di kampung-kampung di desa-desa itu dimana keinginan anak muda itu untuk memberikan sesuai nah bentuk pendidikan dalam segala bentuknya itu dominan di anak muda itu kalau teman-teman pantometros itu itu ada seleb-seleb yang mereka tuh bikin taman bacaan mereka tuh bikin apa saya sekolah sekolah kejar paket gitu ya yang pesan banyak itu sampai banyak begitu karena ada perasaan perasaan begini anak muda itu perasaan saya sudah dapat banyak dari negeri ini untuk yang paling mudah yang paling umum itu ya dalam kegiatan pendidikan taman bacaan sekolah-sekolah yang apa grup-grup kelompok-kelompok begitu pendampingan sekolah dan seterusnya ya sebelumnya gini saya ingin respon dari tentang gini tentang UMKM tadi ya jadi sebenarnya gini yang dari kasus 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 milenial kemarin yang sempat terambil itu memang gini salah satu titik lemah dari kelompok milenial itu adalah tentang pemahaman mereka tentang jadi pemahaman itu tentang gimana berbangsa gimana bernegara begitu ya itu rata-rata belum belum paham kan kalau kita itu karena diskusi itu paham jadi konteks negara adalah demikian konteks anda yang hidup sebagai pribadi adalah demikian begitu pelajar dari itu rata-rata belum paham ketika mereka diamanasi untuk bertugas di dalam struktur negara itu belum paham yang namanya regulator itu tidak boleh berperan menjadi pemain orang yang tadinya player lalu kemudian diberi amanat sebagai pengelola negara itu kan sebagai regulator itu tidak boleh mencampur adukan nah ini belum paham sehingga ketika dia ikut matur negara maka dia tidak bisa pisahkan antara dia sebagai pemain player dengan dia sebagai regulator begitu nah itu yang menurut saya refleksi kita sehingga ya kita harus memberikan edukasi yang lebih nah kemudian soal PSP di DKI ini saya ingin share kepada teman-teman ini tentang KSPB ya KSPB KSPB jadi kita itu bikin PSPB PSPB itu kan ibaratnya larangan pengetatan begitu maka maka kita membuat namanya KSPB kolaborasi sosial bersekala besar tujuannya apa tujuannya sebagai antisipasi dari tadi pengetatan itu supaya yang turun tangan ya menjagani pengetatan ya menjagani tadi penurunan ekonomi sebagainya itu tidak hanya satu pihak pemerintah saja tetapi juga sesama masyarakat itu ikut turun tangan begitu makanya kita ada kolaborasi sosial tersekala besar dimana Pemprov DKI itu menjadi platform untuk lembaga-lembaga filantropi yang kemudian disupport oleh corporate atau orang-orang yang tadi punya sumber daya yang ingin memberikan bantuannya lalu kemudian disediakan datanya oleh Pemprov sehingga bisa lebih tepat paparan nah ini yang waktu itu kita launching dan Alhamdulillah bisa lancar jadi teman-teman kalau mau melihat di DKI itu sebenarnya bantuan itu itu tidak hanya oleh Pemprov jadi warga Jakarta itu dapat dari Pemprov dari pemerintah pusat dan juga dari non-pemerintah dari sektor sektor masyarakat DKI maupun dunia usaha begitu yang polanya kita atur begitu contoh itu ya ACT itu mereka punya program namanya call center untuk orang dapetin berat cukup dengan call center seperti kalau kita nelpon velkomsel itu kemudian ada kita call kita masuk dia akan kirim whatsapp begitu ya whatsapp itu minta konfirmasi alamat dan kemudian minta dipotong rumahnya lalu dikirim verifikasi lalu kemudian dengan sistem yang ada ya kemudian dikirim itu contoh aja dan itu semuanya kerja kerjana milenial kreatif pengirimannya dengan kerjasama dengan project dengan dengan koram tempat gitu ya tetapi bisnya itu adalah bis sistem IT begitu dan online begitu nah ini contoh peran anak-anak milenial di dalam situasi krisis seperti ini mereka mereka berperan sekali begitu nah ini saya ada beberapa slide yang mungkin nanti bisa copy apa itu KSBB dan bayangannya seandainya ini bisa diadopsi beberapa tempat lain itu saya kira cukup menarik ini pertanyaan buat jaringan ini Papua masih daerah hijau karena korona keponakan kami tidak setelah dulu pakai internet ini sama saja yang daerah-daerah yang memang kesulitan jangkauan ya ini pertanyaan menarik di Papua kemudian akses internet terbatas ya tidak hanya di Papua sebenarnya beberapa daerah misalnya bahkan di Sulawesi di Sulawesi Barat majin ini yang agak naik ke gunung itu sudah susah kenar artinya pasti ada beberapa daerah yang tidak ada internet nah tetapi yang justru kita lakukan justru jangan kemudian mengutuk keadaan internet itu karena teman-teman yang dimaksud barangkali yang sekarang dikembangkan oleh oleh kementerian dengan sekolah oleh dan sebagainya itu kan sekolah sekolah pendidikan itu salah satu tentunya adalah sekolah kan begitu jadi pendidikan itu kan luar yang menjadi kewajiban dari negara itu kan pendidikan sekolah mempasilitasi kan begitu nah sekolah itu artinya asumsinya kemudian dalam asumsi kita ya ada ada gedungnya ada kurikulumnya dan sebagainya dan sebagainya yang kemudian ketika pandemi itu akhirnya harus pakai online karena gak ada cara lain tapi sesungguhnya kalau kita bicara pendidikan justru tanpa harus ada gedung tanpa harus ada internet tanpa harus ada fasilitas yang penting ada pendidiknya kan yang penting ada pendidiknya nih tentunya ya baik guru formal atau tidak formal itu sudah bisa jalan begitu bahkan di daerah-daerah yang terpencil itu ya misalnya daerah perkebunan yang misalnya tiga bulanan itu skemanya tidak harus setiap hari jadi tiga hari kekebun tiga bulan kekebun tiga bulan full pendidikan kan bisa juga seperti itu artinya kita sebenarnya tidak boleh terkungkung terkungkung dengan sistem sekolah yang ada karena pendidikan itu menjadi tanggung jawab moral buat kita semua secara konstitusi itu tanggung jawab negara tetapi secara moral secara apa secara non-konstitusi itu menjadi tanggung jawab bagi setiap yang terdidik karena kita semua ini ya yang disini kalau kita sudah bisa pakai zoom itu kan sudah pasti terdidik ya gak gak usah bicara ijazah lah gak usah bicara soal kuliah tapi ketika kita sudah pakai kita pakai zoom ini sebenarnya kita adalah orang terdidik yang diuntungkan atau mendapatkan benefit dari keberadaan negara ini yang sudah merdeka nah negara ini merdeka lalu kemudian mengeksaksi sumber daya melalui ekstraksi sumber daya alam dan pajak lalu dialokasikan sebagian untuk mendidik kita nah ada dari sebagian daerah-daerah atau saudara-saudara kita yang belum terdidik itu tugas siapa tugas kita semua orang-orang yang sudah keuntungan banyak dari keberadaan negeri untuk bayar balik apa yang kita peroleh karena kalau kita mau hitung biaya pendidikan yang sudah kita spendingkan itu sebenarnya orang tua kita tidak mampu sekaya apapun pasti negara yang turun tangan makanya sekarang ya terlepas dari segala keterbatasan itu kita punya tugas tugas moral untuk turun tangan tadi untuk ikut ikut kontribusi di bidang pendidikan kalau gak ada internet ya kita yang menjadi channel kita yang menjadi jembatan ya antara informasi yang tadi dipulai dari internet dengan anak-anak kita yang belum ada internet begitu nah pendidikan itu kan tidak hanya soal pengajaran ya kan tetapi bagaimana juga membentuk membentuk attitude membentuk sikat ya menginspirasi dan seterusnya nah terhadap teman-teman yang barangkali tadi masih diploset dan teman-teman itu bisa menjadi sosok-sosok yang kemudian membuat mereka itu berani punya mimpi kalau mereka sudah punya mimpi yang tinggi maka dengan segala keterbatasan itu mereka akan akan langkahi begitu akan langkahi dan akhirnya bisa bisa dengan berbagai jalan yang mereka akan raih itu menurut saya ketika kita menjadi jembatan untuk melakukan pendidikan di daerah-daerah yang tadi belum ada fasilitas-fasilitas bagaimana yang mungkin di Jawa atau di Jakarta itu dampak dari yang kita lakukan dalam pendidikan akan lebih terasa karena 5-10 tahun itu kemudian akan ada kelihatan perubahannya mereka tiba-tiba bisa olah keluar tiba-tiba bisa melakukan perubahan di kampungnya menjadi aktor-aktor perubahan di daerahnya begitu ya itu kerasa begitu ya silahkan Pak klub-klub selamat menikmati